Sampai malam pemirsa, satu orang tewas akibat kecelakaan di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Banten, tabrakan beruntun melibatkan satu mobil minibas dengan lima sepeda motor. Seorang pengendara sepeda motor tewas ditabrak sebuah mobil di jalan raya Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Korban jiwa bernama Selamet, warga kelurahan Ujung Surabaya, tewas kendaraannya ditabrak dari belakang. Sementara itu, mobil yang menabrak korban melarikan diri. Dan di Ciregon, Banten, tabrakan beruntun terjadi di jalan kota antara mobil minibas dengan mobil angkutan umum serta lima sepeda motor. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengendara sepeda motor terluka. Untuk menghindari amukan masa, sopir minibas langsung diamankan oleh petugas. Diduga sopir tersebut dalam keadaan mabuk saat mengendarai mobilnya.